Sementara itu pemirsa, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pemimpin podok pesan Renal Zaitun, Panji Gumilang. Rencananya hari ini sejumlah saksi ahli juga akan dimintai keterangan. Hal ini diungkapkan oleh Karopenmas Divisi Humas Pori, Brikjen Ahmad Ramadan. Saksi ahli yang akan dihadirkan meliputi ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli agama yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nadlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Penyidik juga masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Pori terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Ditambah kemarin telah memeriksa satu saksi ahli bahasa. Dan hari ini sesuai rencana akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Di antaranya saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli ITE. Nah, saksi ahli agama ini terdiri dari beberapa unsur. Ada dari Kementerian Agama, ada dari MUI, ada dari Nahdatul Ulama, ada dari Muhammadiyah. Dan satu lagi, yang ditunggu oleh penyidik Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Kempolri adalah hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri terhadap barang bukti yang telah diserahkan. Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya kepada saksi ahli, kemudian juga manakala nanti hasil laboratorium Polri sudah keluar, maka penyidik Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Kempolri akan melakukan gelar perkara. Ya, pemirsa kita tadi sudah sama-sama mendengarkan ya, bahwa sejumlah saksi ahli, tadi disebutkan ada ahli sosiologi, kemudian ahli agama, dan juga ahli ITE, ini akan dimintai keterangan terkait dengan dugaan penistan agama. Dan lebih lanjutnya, kita akan langsung tanyakan kepada Syahda Yutiza, yang saat ini berada di Baris Kempolri. Syahda, sebetulnya poin-poin menarik apa saja yang didalami oleh tim penyidik Baris Kempolri terhadap keterangan sejumlah saksi ahli ini? Baik, selamat sore, Gina Vita, Agita, dan juga pemirsa. Hari ini Baris Kempolri kembali memeriksa sejumlah saksi ahli guna mengusut tuntas dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, yakni Panji Gumilang. Dan memang hari ini dijadwalkan ada pemeriksaan saksi ahli yang terjadwal sejak tanggal 12 Juli, tepatnya hari kemarin, dan juga 13 Juli hari ini. Dan sejauh ini memang kepolisian telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi. Dan untuk perjadwal 12 Juli kemarin, ini sudah ada satu saksi dari ahli bahasa yang diperiksa. Dan memang kalau untuk hari ini, rencananya ada tiga unsur saksi ahli yang diperiksa, yakni dari saksi ahli agama, kemudian juga ada saksi ahli dari ITE, kemudian juga ada saksi ahli dari sosiologi. Sementara untuk saksi ahli agama ini, ini mencakup beberapa unsur, yakni ada dari pihak Kemenang, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ada Nahdlatul Ulama, dan juga ada dari pihak Muhammadiyah. Nah, namun Agita, Gidavita, dan juga Pemirsa, kami juga belum mendapatkan kepastian lebih lanjut. Apakah seluruh saksi ahli ini dihadirkan, kemudian juga poin-poin apa saja yang kemudian diperiksa, kemudian ada berapa orang dari masing-masing subsaksi ahli yang dipanggil ini. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, per hari ini ada pemeriksaan saksi ahli ini sudah berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Nah, kalau bisa kita ulas bagaimana mengenai background penyidikan dugaan kasus penistan agama yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, yakni Panji Gumilang ini, kepolisian sebelumnya telah menerima laporan, yakni laporan pertama diterima pada tanggal 23 Juni, kemudian yang kedua 27 Juni, dan juga laporan yang sama dengan terlapor yang sama, ini dari Polda Jawa Barat dengan terlapor dan juga objek laporan yang sama seperti itu. Oleh sebab itu, hingga kini kami nantikan untuk memenuhi gelar perkara, apakah nanti harus memeriksa, yaitu mendapati hasil pemeriksaan saksi ahli, kemudian juga hasil dari laboratorium forensi terhadap barang bukti yang diserahkan. Begitu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yustiza, informasi langsung dari Bares Krim Polri. Terima kasih telah menonton!